Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Arman Suryanukraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar Bagaimana cara memilih router yang tepat Dan mengatasi lemahnya sinyal ketika berada di dalam ruangan Sedangkan router kita yang sudah kita pakai atau yang berasal dari provider itu sinyal lemah Yang sudah ada di layar saat ini merupakan tipe lumayan premium termasuknya Dari produk TP-Link yaitu dengan seri TL-WR941HP HP-nya itu high power Jadi ini bisa men-transmisikan atau mengirimkan sekitar 450 Mbps Kecepatannya Bisa up to 450 Mbps Kelebihannya yaitu antenanya sudah 3 Tentu saja jangkauan dari wifi ini tuh bisa sampai ke 10.000 square feet persegi Jadi bisa mengeliminasi suna-suna yang tidak bisa ditembus oleh router yang biasa Untuk harganya ini dibanderol mulai dari Rp600.000 sampai Rp800.000an tergantung dari Dari mana Anda membelinya Di online sih lebih murah Dan ada juga versi yang di bawahnya yaitu dengan 2 antena namun bandwidth yang ditransmisikan sekitar 300 Mbps-an Apabila Anda berlangganan 20 Mbps atau 30 Mbps ya Bandwidth yang ditransmisikan sekitar segitu Jadi ini bandwidth up to bandwidth maksimal yang bisa ditransmisikan dari sebuah router ini Ini sangat krusial sekali karena saat ini kebutuhan internet itu sangat penting sekali Untuk kuliah, sekolah, maupun kerja, semua dari internet Pesan barang-barang pun semua sekarang dari internet Ini lebih ke coverage area-nya atau jangkauan area-nya bisa lebih luas dibandingkan dengan biasanya Tentu saja dengan 9 dpi antenanya Kekuatan antenanya dan high power dari prosesornya Amplinya Seperti ini tampilan dalamnya Jumlah antenanya 3 dan masing-masing antena itu ada amplinya, high power amplinya Jadi powernya tinggi sehingga jangkauannya lebih luas Dan diklaim bisa 5 kali lebih besar dibandingkan dengan daya transmisi router biasa Untuk frekuensinya itu sendiri menggunakan 2,4 GHz Ini spektrum yang umum digunakan Dan spektrum ini lebih bisa menembus tembok dibandingkan dengan 5 GHz Seperti ini Ilustrasi ketika menggunakan TP-Link yang 941 HP ini dibandingkan dengan router biasa Apabila router biasa Hanya bagus ketika dekat Dan dalam satu ruangan yang sama Apabila sudah lewat dari satu tembok saja itu sudah berkurang kecepatannya Sama jangkauan sinyalnya Ini sangat bagus sekali apabila Anda memiliki usaha seperti kos-kosan atau Yang penginapan yang dinding temboknya itu tebal sekali Sangat PR sekali sih ini Apabila sinyalnya lemah Karena prinsip dari wifi itu sendiri kan Karena wireless jadi semakin dekat Semakin besar bandwidth yang didapat Semakin kencang internetnya Apabila ingin harga yang lebih murah Ya harus lebih memperbanyak jumlahnya Masing-masing kamar diberikan satu router yang kecil Itu lebih Hampir sama dengan ini Ini lebih praktis saja sih Karena cukup satu tapi jangkauannya lebih luas Tidak banyak SSID Jadi kita tidak perlu pindah-pindah SSID Bisa berfungsi sebagai router mode Itu dari internet Jaringan LAN kabel atau dari fiber optik Masuk ke dalam router ini Ke colokan WAN-nya Colokan WAN-nya Habis itu ditransmitkan Bisa melalui antenanya Tiga antena ini Ataupun dari output LAN-nya Bisa juga berfungsi sebagai range extender Yaitu menduplikasi sinyal yang sudah ada Jadi apabila kita sudah ada wifi dari provider Kita ingin disebarkan luas lagi Untuk jangkauan yang lebih luas Dan sinyal dari provider tadi sudah lemah Bisa kita tambahkan ini Router ini Namun kekurangannya karena Wireless ini biasanya lebih lemot sih Jadi saya sarankan sih Narik kabel dari router pertama Ditarik ke router kedua ini Sehingga lebih maksimal bandwidth-nya Untuk yang access point ini Jadi fungsi routernya itu Ada router tambahan Kalau yang router tadi Router tambahannya ini Sudah ada dalam sininya Ini untuk Ketika kita menggunakan Seperti mikrotik Fungsi routernya ada di unit lain Dan ini sebagai pemancar saja Kalau ini sudah Dual fungsi tadi Tergantung mana mode yang kita gunakan Bandwidth-nya bisa 450 Mbps Sesuai dengan Yang kita langgankan tadi Kita berlangganan berapa Itu speed yang kita dapat Karena jangkauannya luas Bandwidth-nya bisa maksimal Kita ketika streaming Maupun game online Insya Allah tidak lag Kelebihannya Apabila yang harga Harga-harga 100 ribuan Atau 200 ribuan itu Belum bisa Diakses melalui Aplikasi Tether Kalau yang harga 400 ribuan itu sudah bisa Apalagi yang ini harga 600 ribuan Tentu sudah bisa diakses Atau disetting melalui Aplikasi Tether Sangat mudah sekali Mulai dari Pengaturan nama SSID Atau nama wifi kita Kita bisa kontrol Siapa yang menggunakan wifi kita Bisa mengatur Mode-nya tadi apa saja Dan lebih banyak lagi Itu saja yang ingin saya Sampaikan seputar bagaimana Cara mengatasi Sinyal yang lemah Yaitu dengan menambahkan alat ini Alat tambahan ini Memang lebih mahal Namun kualitasnya itu Sangat bagus Sangat baik Dibandingkan dengan router yang biasa Fiturnya lebih banyak Bisa juga fitur WPS Yaitu dengan mencet tombol Ini Langsung ada pinnya Tanpa harus kita Mengasih tahu Password wifi kita Jadi lebih aman Apabila sudah Tidak digunakan Langsung disconnect Itu saja yang ingin saya sampaikan Apabila ada pertanyaan Atau yang ingin kita bahas Selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Silahkan subscribe Apabila mengikuti Ingin mengikuti video selanjutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya